Dari jam 4 sore sampai jam 9 malam, di minggu pertama dan minggu ketiga, setiap hari Jumat. Kecamatan Jatiasi melaksanakan pemotongan pita untuk launcing inovasi, Pertamaks Manja, pelayanan masyarakat tambah maksimal, di halaman kantor Kecamatan Jatiasi, Jalan Swantra 4, Jatiasi, Kita Bekasi, pada Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Camat Jatiasi, Ashari mengatakan, program Pertamaks Manja yang akan dilakukan di tiap wilayah guna meningkatan pelayanan publik, dengan menambah jam layanan dari pukul 16 sampai dengan pukul 21 di minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Jumat. Kami merasakan bahwa masyarakat wilayah Kecamatan Jatiasi itu, memang butuh jam penambahan operasional, banyak juga yang bekerja di luar kota sehingga pada saatnya belum sempat melakukan perekaman KTP dan perizinan lainnya karena keterbatasan waktu, ujar Ashari. Ia mengatakan, launcing yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda ini juga diharapkan dapat memberi semangat kepada masyarakat bahwa sebetulnya semua berhak memiliki dan terlayani terkait dengan pelayanan pemerintahan. Antusias masyarakat ternyata luar biasa, hari ini tercatat sudah ada 70 orang yang melakukan antrian dan sudah terlayani sampai dengan jam 9 malam ini hingga 40 orang, Pungkas Ashari. Terpantau, acara launcing yang dimulai sejak pukul 18.30 sampai dengan jam 21 tersebut juga mengadakan acara pagelaran musik untuk menghibur masyarakat yang datang ke Kecamatan Jatiasi, tutupnya. Hari ini kita melaksanakan pelayanan pertama kemanja, kepanjangan dari pelayanan kepada masyarakat tambah maksimal di alaman Kecamatan Jatiasi. Sebetulnya idinya sederhana menambah jam pelayanan dari jam 4 sore sampai jam 9 malam di minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Jumat. Kami merasakan bahwa ternyata masyarakat di Kecamatan Jatiasi itu memang butuh penambahan jam operasional. Mereka banyak juga yang bekerja di luar kota sehingga pada saatnya belum sempat melakukan perekaman KTP, kemudian melakukan pengurusan data kependudukan dan perizinan-perizinan yang lainnya. Pada hari ini kita memiliki semangat Sumpah Pemuda. Pada saatnya launcing ini kita sesuaikan saja. Memberikan semangat bahwa sebetulnya semua orang berhak memiliki dan terlayani terkait dengan pelayanan pemerintahan. Prinsipnya kami launcing secara internal saja. Kami tidak mengundang dari teritorial terluar dari Kecamatan Jatiasi. Tetapi kami pastikan bahwa semua aparatur Kecamatan Kelurahan kita informasikan. Mereka harus tahu bahwa pelayanan ini adalah pelayanan berbasis keikhlasan karena di luar konteks jam kerja. Hari ini kami mengundang semua kelurahan di Kecamatan Jatiasi. Ada 6 kelurahan dan insya Allah semuanya hadir. Kedepan sebetulnya harus ada evaluasi bagaimana caranya bahwa masyarakat yang datang betul-betul terlayani secara optimal. Tidak ada ternyata kesalahan administrasi, ternyata ada kekurangan data dan segala macamnya. Kami coba optimalkan ke depan untuk memberikan sosialisasi lagi, syarat-syarat dan segala macamnya. Sehingga pada saatnya mereka datang, kemudian diberikan kepuasan secara penuh. UMKM memang kita hadirkan untuk memberikan layanan paripurna. Ada akustik yang memberikan hiburan tersendiri buat masyarakat. Ada UMKM memberikan mereka sesuatu yang berbeda. Mungkin saja belum sempat makan atau belum pengen jajan dan segala macamnya. Memberikan kesempatan berusaha juga buat UMKM untuk bisa lebih berdaya dalam hal menghadapi perekonomian yang agak-agak susah belakangan ini. Memang menurut berdasarkan informasi dan berdasarkan harapan, sebetulnya memang program ini bisa kita lanjutkan di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Jatiasi. Yang sudah siap tentu saja di kelurahan Jatiasi, yang memang berbatasan langsung dengan jalan raya. Sehingga informasi, kemudian akses dan segala macamnya lebih kita coba dorong. Sehingga pada saatnya masyarakat memiliki akses terdekat kepada pelayanan masyarakat. Cukup bagus ya, saya lihat. Kita juga akan, kita juga berencana mungkin akan melaksanakan kegiatan seperti ini juga di wilayah. Ini kita bersyukur, pacamat menginisiasi pelayanan tambahan waktu seperti ini. Mungkin akan mendorong kita untuk membuka layanan seperti ini di kelurahan masing-masing. Ya, kita juga akan mempersiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan secepat ini bisa kita lakukan. Tentunya kita berharap semua kelurahan, khusus yang ada di Jatiasi bisa melakukan pelayanan seperti ini. Karena memang kita tahu mungkin warga, untuk warga sebagian besar yang melakukan aktivitas di pagi sampai sore hari, tentunya kan tidak bisa melakukan pelayanan di jam-jam mereka bekerja. Makanya kita berinisiasi untuk melakukan layanan malam hari di saat mereka sudah pulang dari beraktivitas. Nanti kita akan, kalau di sini baru ada beberapa pelayanan keperuntutan, ya mungkin nanti akan kita perluas ya, tergantung kebutuhan masyarakat kecenggai terhadap pelayanan administrasi. Ini, lihat apa ya? Mau lihat band? Inovasi dari kecamatan Jatiasi. Ini kan inovasi pertama ya. Jadi, mau lihat aja. Ya, bagus ya buat orang yang kerja kayak dia, kayak dia, kayak dia. Jadi bisa. Aku nggak kerja pengangguran. Masyarakat yang kerja. Iya, masyarakat yang kerja. Aku yang ditanya, Bu. Lightingnya kurang ya. Terus makanannya juga kurang. UMKM-nya harusnya diperbanyak. Banyak, nanti event kedua paling banyak. Oke, rame lagi, lebih baik lagi, lebih apa ya? Lebih rame lagi deh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.